seluruh advokat caranya and the justin get in with the brown shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, ada yang baru, soin partners selamat datang di channel Liga Indonesia My ID hello guys, selamat kembali di channel kita channel Liga Indonesia My ID bersama saya Mas Doktor kali ini kita membahas tentang pemain yang diperkenalkan oleh Bali United yaitu Tegar Infantry Tegar Infantry ini adalah pemain yang sebenarnya punya potensi yang underrated ya dia adalah seorang gelandang bertahan yang kuat dan dia adalah produk asli dari PSC Semarang, lalu dia sempat ke Rans Cilegon ke Persikapu dan sekarang direkrut oleh Bali United, dia adalah TNI jadi TNI aktif pemain dengan nama Lengkap Tegar Infantry Sukamto kelahiran 1999 umurnya 24 tahun kelahiran Semarang dan dia bisa berposisi sebagai Back Tengah dan juga karena bertahan nah, dia itu adalah selain dari PSCS Junior dulu dia pernah pernah menempat diri di PLP Jawa Tengah dan pernah juga dia sebelumnya sebelum di PSCS Junior dia adalah pemain dari SSB Terang Bangsa 1 SSB dengan Pratama Arhan kalau kalian ingat jangan lupa jauh hari sebelumnya dia adalah pemain dari Tugu Muda Semarang publik Semarang pasti tahu nama besar SSB Tugu Muda dan Terang Bangsa nah, satu hal yang saya ingat dari Tegar Infantry ini dia memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan jadi model-modelan yang dia bisa tiba-tiba melakukan tendangan jarak jauh dan bisa goal saya ingat waktu mengunjungi Tegar Infantry ini di salah satu lapangan di Bekonang dia waktu itu bermain untuk Tugu Muda masih usia muda dia masih kecil sekali pakai baju kuning waktu itu nah, dia melakukan tendangan jarak jauh dan memang terlihat di kalangan teman-temannya yang dari Tugu Muda lainnya memang dia terlihat berbeda makanya tidak tidak salah jika akhirnya dia menjadi Bali United bergabungnya Tegar Infantry dengan Bali United ini sebenarnya meningkatkan radar ya, memperluas radarnya agar bisa memperkuat timnas nah, dia dulu pernah bermain untuk timnas U19 tapi untuk senior terlihatnya belum ini bergabungnya Tegar Infantry ini memberikan ruang bagi dia untuk bisa menjadi pemain timnas karena menurut sumber Bali United itu memiliki kekurangan dalam gelandang bertahannya dan ketika dia bisa masuk di situ sebagai gelandang bertahan yang mumpuni maka hal itu akan bagus untuk karirnya ke depannya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan kembali pada video mendatang bye-bye